Hai boti-boti yang bertiga atau boti-boti Hai boti-boti kok ya dari tadi manggilnya papa masih muda anjing ya selamat siang balik lagi bersama gua Pram di channel Pramudia Setiawan guys ya baik lagi setelah lama nggak ngonten ya kurang lebih semingguan ini gua ngonten hari ini gua ngonten lagi gimana kabarnya teman-teman semoga semuanya sehat-sehat selalu lancar-lancar aja segala urusannya hari ini hari Rabu tanggal 5 Juni sekarang jam 13 lewat 13 Oke jadi sebenarnya gua udah dapet orderan searah nih karena tadi gua sambil manasin mesin gua setting ke gambir seperti biasa nggak lama masuk nih Nah tapi karena jemputnya di sini ini juga terus ini juga udah gua cat ya kan eh belum bales gua mau info dulu ya Kenapa gua belakangan ini nggak konten sebenarnya kalau onbeat gua masih onbeat cuman beberapa hari ini gua campur sama offline juga ya jadi onbeat nya berantakan lah gitu lah dan kayaknya jadi nggak fokus kontennya gitu loh dan ini kayaknya udah selesai ya offlineannya udah udah nggak se-sering yang kemarin-kemarin makanya kayaknya udah bisa nih onbeat sambil nge-vlog lagi aduh gimana sih belibet gua ngomongin ya karena udah lama nggak konten ya walaupun baru seminggu ya Oh ya hari ini tanggal ganjil tapi nggak tahu ya gua iseng aja setting ke arah Gambir gitu ke Jakarta karena ini masih jam 1 dan untungnya dapet ya kita cek dulu aja nih jemputnya di sini guys ya pengantarannya ke Pisangan lama Pulau Gadung Jakarta Timur ini tagi tunai 155 potongan 39 dia baru satu kali order tapi ratingnya bintang 5 ya perfect kayak gini ini enak nih kayaknya nih nggak jauh dari pintu tol ini eh ini sisa BBM hari ini dua balok 61 kilo trip dan AVG udah gua riset sambil gua nunggu kok belum ada ini ya balesan ya tapi udah masuk nih mungkin dia udah udah nunggu kali ya udah kita jemput dulu aja ya jemputnya di lobby guys ya jadi gitu ya eh ini langsung aja kita ambil nanti habis itu nanti kita main di pinggiran ajalah di Bekasi atau di kelapa dading oke lah ya karena hari ini platnya enggak sesuai dan kita lihat gimana cerita onbeat hari ini pokoknya mulai hari ini dan seterusnya gua akan normal onbeat seperti biasa lagi dan rutin upload lagi oke makasih yang udah nanya-nanya kemarin di komen di IG makasih banyak saya dari sini soalnya Pak udah ya pas di sini ya ya makasih ya Pak oke nih udah selesai guys kita turunin dulu ini tadi tolnya pakai tol dia ya 155 dibayarnya tadi 210 kembali 50 berarti 160 dia bayar ya ada tip lima ribuan lah ternyata pendapatan bersihnya cuman 115 ya potongannya lumayan nih 40.000 gila 115 berapa kilo itu tadi guys jadi ternyata jaraknya 138,16 kilo hargo bersihnya 115600 dibagi 38,16 kilo jadi ketemunya sekitar 3000an per kilometer nge-press banget ya oke kita lanjut lagi sekarang posisi ada di sini kita sortir aja ya pokoknya cari yang enak yang worth it ya ini sekarang jam setengah tiga nah ini berhubung bensin tinggal satu balok ya kita isi bensin dulu aja yuk ini belum ada yang bunyinya oke yes nih kita isi bensin dimana ya enaknya sini aja deh ya 8 menit 2,5 kilo oke ini ada di jalan pisangan lama jalanannya cukup sempit ya ini di sebelah kanan kita rel kereta ini mengarah ke mana timur berarti ya kesana ya jadi berhubung hari ini tanggalnya gak sesuai kita main di pinggiran aja guys ya target hari ini ya kita cari 400 kotor lah ya kira-kira bisa apa enggak nih syukur-syukur bisa dapat 500 kotor ini kita tadi keluar baru dari jam berapa satu ya dan sekarang jam setengah tiga posisi kita ada di pisangan oke ini udah sampai mana ya ini jalan Bekasi Timur ya ini pompensinya ada di sebelah kanan nanti putar balik Oke guys ini masuk 20.000 guys coba kita ambil dulu masuk di sini nih ya pertigaan apa ini namanya ya itulah pokoknya lah ini kita putar balik karena pom bensinnya tuh di sebelah kiri nah itu pom bensinnya udah kelihatan lagi antri bensin ini 20.000 jemputnya di pus dokes polri Cipinang 1,2 kilo 3 menit pengantarannya ke mana ini ya jalan angkau halim kayak gini nih yaudahlah kita ambil aja ya oke gua udah isi bensin tadi isi cuman 110 aja ya nih jadi 197 takarannya pas nggak tuh coba teman-teman kira-kira pas tadi dari range 30 ya berarti nambahnya sekitar 100 berapa 60 tujuan kali ya ya kita lanjut jemput penumpangnya ya udah nungguin mau ditaruh belakangmu ya luar biayaH Oke Oh, saya putar balik ya Oke, sudah selesai nih Ini di Apa ya Kayak Perumahan TNI gitu guys Iya gak sih Tadi perjalanan lancar 17 menitan Lanjut lagi Sekarang jam berapa ini Jam 3 lewat 11 Kita cari yang Pinggir-pinggir aja ya Karena ini deket Kawasan Ganjul Genap soalnya Di sepanjang jalan ini Sama ini Nih Di map kalian bisa cek nih Yang kayak gini Ini rute Ganjul Genap ya guys Ini sekarang gue masih di sekitaran Komplek perumahan TNI itu ya Di Taman Trikora Eh masuk nih Rp44.000 ke GGP nih Grand Galaxy Park Jemputnya Dimana ini Semoga aja deket ya guys Tadi gue liat sekilas Komplek Halim gitu SMA Angkasa 1 Ini dimana ya SMA Angkasa 1 Nih Ke GGP Rutenya kayak gini Wah boleh nih Kita ambil nih Mantep nih Mayan lah Kita kan Emang cari Ke arah pinggir ya Karena lagi gak sesuai Yaudah kita ambil aja guys Oke Oke Mohon ditunggu Nih Sekarang jam 15.17 Let's go Tinggal di daerah sini Kayaknya enak ya Apa ya Gamai gitu Lihat aja nih Sepi Terus Bersih Yang paling sampah-sampah Daun kering aja sih Jalanannya juga Aspal Oh mulus gitu Ya ini Komplek TNI ini Soalnya mobilnya Pelat-pelat Militer semua ya Untuk jemputnya sendiri ya Sekitar 600 meteran lah Dekat cuma 2 menit Sampai jumpa Ini sih pak Mana ya pak Ini berapa orang Ini apa pak Bisa ya gak apa Kita kesiu-siu kok Badan dulu Iya Badan dulu Aduh Bentar-bentar 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 Gue teranggung tinggi GGGP ya pak Iya Aduh Ini muter balik atau Kek kiri sih Gue remkan aja Gue di jidit Telar belakang tadi Tadi gocok gue Sampai gue Kan salah bokap gue Gue apa-apa ya Tadi ada 2 orang Dibet gue juga pake Rewel menakut Anak Anak Salam aja udah panggil Pak Berhasil banget Ini gak mau Dukasih Siki yang mau Dukasih Salam aja udah panggil Pak Dek Anjing Dek Sampai ya Sampai-sampai 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 Lupa nih emang Emang kita Kita kok jadi di teman Oke udah selesai Ini posisi ada di Grand Galaxy Park Oh iya tadi kita lewat Tol ya guys Aduh udah dibayar Pake tolnya dia Jadi lancar Tol peca kayu Keluar Jakarta Sampurna Yuk sekarang kita lanjut lagi Cari orderan Di sekitaran sini tuh Harusnya Gacor ya Karena daerah sini tuh Lumayan rame guys Cuman Gue gak tau juga Orderannya Jangan-jangan hemat semua Yang ada disini Kita Liat aja Coba kita cari camilan yuk Gue tadi udah makan siang Sebelum Keluar on beat Jadi kita sekarang cari camilan aja Oke Kita lanjut lagi Ini tadi gue beli Batagor 10.000 nih Biasa Di abang-abang pinggir jalan Kita lanjut makan dulu Ini Habis itu Kalau udah kita on beat lagi Ini aplikasi gue matiin Ini masuk 31.000 ke kali baru Ambil dulu ya Kali baru Deket-deket Sumarekon sana kayaknya Disini Oh iya 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 Yaudah lah Ambil aja lah Ya lewat mana sih Oh lewat sini Yaudah-yaudah Kita ambil aja ya Sultan Agung Keranji Wah Ngecat nih pas ini Tapi yaudah lah Ambil aja lah Kita akan cari Gopek hari ini Masuk 1 menit kemudian Oke Tadi 31.000 Jemputnya deket nih Let's go Sore Terima kasih Siap Terima kasih Oke udah selesai Ternyata penumpangnya Jumbo-jumbo Ini enggak ya Perjalanan normal Enggak macet Enggak Lancar banget juga Ini tadi masuk 17.000 Gue lewatin ya Karena tunai Kalau tunai Sering gue lewatin sih Gue Agak Agak Sentimental ya Kalau dengan Argo tunai tuh Ini Sekarang Ada di Kali Baru ya Harapan baru nih Sekarang jam 5 Lewat 8 Oke Oke Ini kita Lanjut lagi aja Guys Ya Ini gue ke arah Sini Nih Ke arah Stasiun Karanji Sumarekon Malo Bekasi Nih Lalu lintasnya nih Daerah sini nih Masuk nih 19.000 Kita lewatin dulu Ini gue ada di bawah Flyover Karanji Nah ini kita lewat sini nih Nanti nembus-nembus bisa ke Sumarekon Ntar kita ke kanan Oke Masih lanjut melipir Ini belum ada yang bunyi lagi nih Ini udah mau nyampe ke Sumarekon Bekasi Tuh Ini mallnya nih Emang sebenernya kalau di daerah Bekasi ini No hemat no party Beginilah ya Susah Lama masuknya Kalau tanpa hemat Oke ini udah nyampe di Sumarekon Bekasi ya Masih belum bunyi juga nih Oke sekarang kita nunggu disini aja ya Ini di depan Ruko Itu tuh Topaz ya Daripada melipir-melipir Nggak jelas juga Mendingan kita nunggu disini Setengah 6 Hanya Hanya Terpantau sudah mulai gelap Dan masih belum ada yang bunyi guys Keren ini Sumarekon Bekasi Emang Jagonya hemat Kita nyalain coba ya Hematnya ya Gue yakin Langsung nggak lama Masuk tuh Ini lobby atrium ke Anjir Ke Mega Bekasi Evermall 12.000 The best emang The best The best Kayaknya Kalau mau Main hemat Harusnya sekalian Kejar poin sih Udah matiin lah Tes aja Langsung masuk kan Ya begitulah Kawan-kawan Kenyataannya Ya jadi beginilah ya guys Nasib driver pinggiran Khususnya di Bekasi ini Bekasi Cikarang Kalau hari biasa gini Ya memang harus nyalain hemat sih Sebenernya sih Karena orderan Memang kebanyakan hemat semua ya Ya udahlah Mau gimana lagi ya guys Ini udah Mau jam 6 nih Di Sumarekon Bekasi Baru 2 doang tadi Itu pun hemat Akhirnya setelah cukup lama Menunggu masuk nih 20.000 Guys Deket jemputnya Di depan situ tuh Ini pengantarannya Kemana ini Caza de Bali Dimana tuh Caza de Bali Hmm Disini Kemprat nih Kemprat Kemprat sama Ya udah Kita ambil aja yuk Kayak gini ya 20.000 Oke Masuk di jam 18.04 Let's go Iya silahkan Malam Oh iya Pada gini ya Saya masukin ke Aplikasinya Ya Oke Ini udah selesai Kita turunin Tadi ada parkir 4.000 ya Konfirmasi Langsung aja Mantap Perjalanan lancar tadi Cuman ya 16-17 menitan lah Kita lanjut lagi Nyalain Nyalain Sekarang jam Berapa nih 18.32 Setengah Tujuh Oke Sekarang posisi kita Ada di jalan Raya Narogong Belum bunyi lagi ya Di Gokar Atau di Grabcarnya Sambil melipir Mencari Tempat Nyender aja Oke Ini kita Ngetem disini aja Ini gue ada di Pompensin Cut Mutia Masuk 14.000 Yaudah ambil aja lah Wih di Jemputnya Lumayan jauh ini Demi harga 14.000 Jemputnya di RS Siloam Bekasi Sepanjang Jaya Ini antaranya ke Gang Haji Jole Ambil apa enggak ya Ini katmana lagi jemputnya Kalau enggak salah Di samping POM ini Bisa Oh Bisa 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 Cuman kayaknya agak sempit Yaudah lah Kita ambil aja ya 14.000 Masuk di Jam Jam 7 kurang Oke Ambil yuk Putri ya mas Iya silahkan Sabar ya Alhamdulillah Bisa Tengah Alhamdulillah oke ini udah selesai gue turunin dulu guys ini gangnya sempit ya kita selesaiin dulu mundur nih gak bisa puter balik nih perjalanan lancar ya cuma 5 menit garaknya cuma 1 kilo ternyata 1 kilo 14 ribu hearting gile selamat menikmati oke udah aman ya gue udah di jalan Raya Narogong lagi nih gila mundurnya lumayan jauh tadi guys aduh dia juga gak punya garasi jadi gak bisa puter balik ya gitu lah oke ini gue balik lagi ke pom tadi ya yang dicut mutia itu ini masuk dari gocar nya nih gue udah geser kesini tadi di sekitaran sini malah jemput lagi kesana jemputnya di jalan Pandu 1 sepanjang jaya Rawalumbu pengantarannya ke Eramas Pulau Gebang Cakung Jaktim ini tadi bersihnya sekitar 44 ribu sih guys ambil apa enggak enaknya ya ambil apa enggak ya aduh tapi tunai gue tuh kalau dapet tunai itu beneran deh agak males sebenernya ambil apa enggak ya yaudahlah ambil aja lah guys ini kan tadi gue niatnya sebelum jemput ke toilet dulu ya karena kebelet nih gue cat kok gak dibalas-balas ya ada kali ya 5 menitan lebih bahkan ini mungkin udah mau 10 menitan nih gimana ya apa cancel aja ya ah cancel aja kalau pembayaran tunai itu gitu guys kadang gue malesnya gitu ya sebaiknya di konfirmasi dulu aja lah takutnya ya itu tadi gak ada orangnya pas kita udah jemput gitu loh ya dan sekarang udah jam 8 gue masih nahan disini udahlah geser aja yuk gue nguping dikit tadi ya kayaknya tuh apa ya karena akhir-akhir ini di daerah Bekasi sini itu lagi marak tawuran antar pelajar ya guys nah gara-gara itu makanya mereka gak tau ya mungkin sweeping atau gimana gue gak tau juga sih itu yang sekilas tadi gue denger ya ya itu aja sih sisanya gak ada tapi kenapa mereka kumpulnya di ini ya pom ya kenapa gak di kantor polisi atau di ya kan halaman kantor polisi biasanya luas kan tadi di pom jadi ada polisi ada tentara gabungan gitu sih guys mantap masuk 14.000 gue lewatin ya ini ada di perempatan Unisma nih kayaknya gue melipir pulang aja lah ntar depan gue tak balik akhirnya melipir-melipir sambil nyari orderan gak dapet juga gak masuk juga nyampelah kita di rumah ini aplikasi masih nyala ya dan gak ada tawaran masuk sampai rumah dari sana tadi yaudah kita sudahi onbeat hari ini coba kita hitung ya berapa sih pendapatan bersihnya onbeat hari ini sekarang jam 25 sisa bensin hari ini 102 kilo range-nya terus untuk trip 115,7 AVG 12,6 oke langsung aja ya guys kita hitung model bensinnya dulu berapa tadi 115,7 dibagi 12,6 ya dikali pertalian 110.000 model bensin hari ini yaitu 91.000 ya 90.000 lah gitu aja ya terus kita hitung dari aplikasi nih dari book carnya dulu 4 trip 205.000 ditambah dari grab carnya 2 trip 41.000 terus ditambah tip hari ini ada gak ya tipnya 5.000 pendapatan kotor hari ini 251.000 dikurangi bensin berapa 91.000 dan dikurangi tadi gue beli batagor 10.000 pas pendapatan bersihnya 150.000 guys pas pas banget pas banget ya tadi gue udah beli eh gue udah makan makanya gue cuman beli batagor aja tadi sebelum onbeat terus apalagi ya oh iya untuk lini mas hari ini ini kita matiin dulu aplikasinya jadi kemarin gue narik tanggal genap kan sesuai platnya cuman gak ngonten aja sih di grabnya dapet 85.000 3 trip di go car nya nih dapet 227 3 trip juga itu yang kemarin hari apa berarti selasai ya gitu guys terus cuman gak ada vlog yang kemarin ini yang ngevlog hari ini untuk lini masa mari kita cek ya ini masa hari ini seperti apa anjep guys hari ini anjep di bekasi juga anjep disini juga anjep tadi ya begitulah ya memang dipaksa main hemat sih kalau di pinggiran itu tapi kalau kita main hemat juga gak ada gak ada lebih lebihnya gitu loh paling impas doang guys nih ini masa hari ini nih kalau yang kemarin ini masanya kayak gini kemarin tuh gue dapet ke daerah Cidodol ya mana tuh Grogol eh bukan ya Grogol kebayoran lama Cidodol kemarin setting searah juga cuman udah agak sore kemarin ya segitu dulu aja guys untuk video onbeat hari ini tadi di trip pertama udah di cek ya berapa sih kira-kira argo bersih per kilometernya ternyata ya masih diangkat 3000 an ngepress ngepress banget ngepress banget harusnya sih naik ya harusnya udah 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 harus ngikutin apa inflasi dan lain-lain anjain inflasi maksudnya gini loh guys sekarang makin lama itu kan nilai rupiah itu kan makin kecil ya jadi argonya juga harus naik gitu loh ngikutin maksudnya ya jadi duit 50 ribu dulu sama sekarang kan udah beda 100 ribu juga dulu sama sekarang udah beda bensin dulu masih 7 ribuan sekarang kan bensin udah 10 ribu otomatis kalau kita beli bensin 100 ya udah beda gitu loh sekarang cuma dapet 10 liter sedangkan dulu bisa dapet lebih gitu loh ya gitu guys harusnya tarif sih harus dinaik in ya jadi jangan cuman stuck di angka 3 ribu rupiah gitu loh ngepress banget itu malah kadang trip pendek kayak tadi yang terakhir itu 14 ribu dari apa namanya ini ya siloam hospital sepanjang jaya ke deket situ itu cuman 1 kilo guys 1 kilo itu 14 ribu itu malah jatohnya hearting kan harga tinggi gitu loh dibanding yang trip jauh jatohnya per kilo 3 ribu nah gitu kadang-kadang trip deket bisa mahal trip jauh bisa murah gitu loh tapi ya gak selamanya kayak gitu juga ya intinya sekarang pinter-pinternya kita lah pinter-pinternya kita ngatur strategi buat tim insentif pemain bonus pemain point silahkan yang sortir juga silahkan pokoknya sesuaikan sama apa namanya gaya kita masing-masing kalau gue masih masih betah jadi tim sortir sortir ya gue gak bisa main point gak tau kurang nyaman aja sih kalau main point kalau sortir kan lebih cenderung lebih santai tapi ya mainnya jadi jauh-jauh gitu loh ya jadi segitu dulu untuk cerita on beat hari ini makasih yang udah nonton sampai habis besok tanggal berapa berarti tanggal 6 6 Juni 66 2024 kita lihat besok gue ada apa namanya di calling tadi deket sih cuman ngambil buket bunga sama roti di daerah Lipo sekarang ngantar ke jawa BKC ini offline sih ya kita lihat aja ya besok kayak gimana besok kita on beat juga dan ngevlog juga ya guys jadi tunggu aja videonya oke mulai rutin upload lagi nih ya yaudah segitu dulu untuk cerita on beat hari ini pokoknya tulis-tulis aja di kolom komentar cerita on beat kalian kita diskusi bareng-bareng ya terkait taksel belakangan ini makasih yang udah nonton sampai habis pokoknya jaga sehatan terus sehat-sehat terus tetap semangat hati-hati di jalan ya salam gacor salam satu asmal thanks for watching dan bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati